selamat menikmati memilih waktu-waktu mustajab kemudian juga selain daripada memperbanyak istighfar kepada Allah bertobat atas seluruh dosa yang kita perbuat diantara hal penting adalah meningkatkan sodakoh kita banyak-banyak yang bersodakoh terutama kalian yang diberikan kelapangan harta oleh Allah SWT inilah saatnya kalian memanfaatkan harta kalian untuk membantu saudara-saudara kalian yang membutuhkan karena sodakoh itu banyak sekali manfaatnya diantaranya adalah dapat melindungi kalian dari peristiwa buruk dari terjangkitnya wabah penyakit sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas ibn Malik Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya sodakoh itu dapat memadamkan kemarahannya Allah kemurkaannya Allah dan sodakoh itu dapat menangkal kematian yang jelek ini sangat jelas sodakoh itu bisa menjadi sebab tertahannya seseorang dari wabah sodakoh itu dapat menjadi sebab terlindunginya seseorang dari kematian dalam keadaan yang buruk dan kita akui kebanyakan kita tidak ingin mati dalam keadaan terkena wabah ini dan saudaraku sekarang keutamaan sodakoh yang seperti ini dapat melindungi seseorang dari peristiwa buruk dari kematian yang buruk ternyata berlaku umum walaupun sodakoh itu datangnya dari orang yang zalim walaupun sodakoh itu dikeluarkan dari harta orang yang kafir bahkan lalu bagaimana lagi seandainya sodakoh itu dikeluarkan dari orang yang seorang muslim yang beriman yang taat yang memiliki rasa takut kepada Allah maka sungguh dengan sebab sodakoh itulah Allah akan hilangkan dari kita banyak keburukan musibah wabah dan melindungi kita dari kematian yang buruk demikian barakallah hafikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh toh hit channel